Asosiasi Emiten Indonesia meminta otoritas bursa untuk menunda penerapan perubahan peraturan tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. AEI menilai aturan nomor 1A itu tidak jelas dan memberatkan Emiten. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia, ISAKA Yoga, hal yang memberatkan Emiten dari peraturan baru itu antara lain biaya pencatatan, baik pencatatan awal maupun pencatatan tahunan, karena banyak Emiten telah dibebani oleh kenaikan biaya lain akibat kenaikan UMP, tarif listrik, dan penghutan otoritas jasa keuangan. Asosiasi Emiten juga mempertanyakan urgensi kenaikan listing fee tersebut. Selain itu, Asosiasi Emiten mempersoalkan kebijakan tentang komisaris independen yang juga turut diatur oleh bursa. Padahal setiap Emiten memiliki karakteristik masing-masing yang tidak bisa disamakan. Namun Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hussein, menyatakan peraturan tersebut tetap akan diberlakukan mulai 30 Januari 2014. Masalahnya, ini kan sosialisasi peraturan yang sudah jadi, bukan draft loh ini. Jadi itu yang repot. Jadi apakah itu bisa disesuaikan, dirubah? Kan enggak? Karena tanggal 30 Januari besok sudah berlaku, sementara masih menyisakan beberapa pertanyaan tadi.